Hai Assalamualaikum kembali lagi bersama saya di biasa patin krawil patin telektek maaf di saluran saya itu jarang mereview atau mengetes ataupun membuat barang yang baru kebanyakan itu satu barang bekas ini ada lima buah spekker satu woofer satu subwoofer dua middle ini spekker walaupun bentuknya seperti ini tapi ini juga satu paket spekker dan dua Twitter atau dua kecek ini tuh ada lima spekker ini didapatkan dari satu buah TV TV tabung layar datar dengan merk yang seperti punya trademark seperti ini XPR saya mendapatkannya dari temen dan coba akan kita pongkar dulu walaupun ini satu spekker tapi ini dalam box ada spekker sekitar 1,5 in atau 2 ini nih Hai ini satu spekker jadi di sini ada nomor serinya Hai kalau nggak salah itu yang pertama itu nomor angka diameter dari spekker yaitu H80 artinya 80 mili kali 200 mili kali 200 mili kalau nggak salah bagian ininya dari sini 8 cm ke sininya 20 cm walaupun di dalamnya itu hanya sekitar 2 in spekker Hai Oke coba kita pongkar Hai seperti apa dalamnya Hai dalamnya nya seperti ini ini tuh pasif radiator motor Hai tapi ini keras karena ini bukan spekker woofer Hai ini spekker middle Hai hanya sekitar 2 in ukurannya dan untuk spesifikasinya ini sama seperti yang tertera di belakang yang setelah angka dari diameter Hai 80 hari 200 yaitu disini tertulis 10 Watt 3 SR kalau nggak salah itu 3 SR itu 3 Ohm jadi spesifikasi spesifikasi spesifikasinya 10 Watt 3 Ohm untuk bagian middle nya dari spekker bekas TV ini maaf kotor sekali karena ini dari barang bekas bekas TV apalagi TV nya TV CRT TV tabung Hai bukan barang baru ya lumayan ini untuk buat miniatur sound system 2.1 atau sound system miniatur yang lainnya Hai dan kalau untuk bekas spekker keceknya atau Twitternya versinya seperti ini Hai bukan versi sepul dengan daun ya Hai tapi yang seperti ini Hai dan spesifikasinya agak sulit untuk dibaca karena tulisannya agak buram Hai tulisannya enggak terlalu fokus untuk yang versi keceknya dan lanjut kita ke bagian subwoofer untuk subwoofer nya itu 4 in cuman disini ada pasif radiatornya pasif radiatornya itu kalau nggak salah sekitar 6 in tapi lebih ini lebih dari 6 in bahkan hampir sekitar 8 in untuk bagian pasif radiatornya Hai jadi berbanding jauh ukurannya ya antara spekker dengan pasif radiatornya cuman disini sangat keras untuk pasif radiatornya coba ntar kita bongkar Hai spesifikasinya berapa watt Hai karena disini tidak tertulis untuk speknya hai 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 oke kita lepas bagian subwoofernya kira-kira berapa spesifikasi untuk subwoofernya oke dan ini untuk spekker subwoofernya Hai untuk diameternya itu disini tertulis 100 kalau nggak salah itu 10 in untuk dia o 10 in 10 cm untuk diameternya dan spesifikasinya itu 15 watt 4 ohm itu kalau nggak salah ya 15 watt 4 ohm ini untuk bagian subwoofernya dan coba kita bongkar juga seperti apa model XPR nya karena kalau nggak salah bagian dalamnya ada spekernya lagi dan bagian pasif radiatornya oke ini untuk pasif radiatornya keras dan ternyata untuk bagian belakangnya ada daun spekker lagi ini sama-sama 4 in untuk bagian dalamnya tapi ini pasif ya jadi ini yang 4 in dan ini yang depan ini sekitar 8 atau 7 ini digabung di lem untuk bagian pasif radiatornya kita tes akan saya tes menggunakan ampli mini aja dengan menggunakan PAM 8403 ini untuk sekedar tes ntar coba saya sambung dulu ini untuk bagian middle nya sudah tersambung dengan mini ampli PAM 8403 dan coba kita tes PAM 8403 PAM 8403 PAM 8403 PAM 8403 PAM 8403 PAM 8403 terus barengan lumayan untuk bagian middle nya karena ini saya juga menggunakan mini ampli ini untuk bagian subwoofernya coba kita tes cuma saya menggunakan saya menggunakan ampli mini saya setel agak ngebas biar kelihatan ngebasnya coba kita mainkan volume lumayan untuk bagian woofernya kita tambah middle saya menggunakan equalizer brown witan yang ada pass pushnya biar bisa ngepost bagian passnya ternyata begitulah untuk bagian woofer setelah di tes dan ya namanya barang bekas setelah kita bongkar dan kita review namanya juga mesin dari TV tapi ini sepertinya cocok untuk membuat mini aturan oke untuk video kali ini sepertinya cukup sekian dulu semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi dari barang bekas dari saya Assalamualaikum terima kasih